Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas ya latihan soal ulangan harian untuk trigonometri Ada tiga hal yang mau kita bahas nih Yang pertama tentang aturan sinus dan aturan kosinus Kemudian ada luas segitiga yang tentunya menggunakan ya trigonometri ya Dan yang terakhir ini ada penjumlahan dan pengurangan sudut istimewa ya Yang menghasilkan sudut-sudut non istimewa Oke mari kita selesaikan bersama-sama soal-soal latihan ulangan berikut ini Di sini ada 11 soal ya mungkin nanti akan kita bahas Yang pertama nih ya Saya sudah terpeda dulu Perhatikan gambar berikut ini ada segitiga ya Segitiga tumbul nih ya Segitiga ABC ya ABC yang diketahui ini Sisi AB nya 25 cm Kemudian sisi AC nya 10 akar 3 cm Ini harusnya ada cm nya ya Kemudian sisi BC nya tidak diketahui Lalu ada sudut C 120 derajat Dan yang ditanyakan adalah Berapa nilai dari sin B Kalau saya perluas Bisa gini nih Berapa nilai dari sudut B Kalau saya perluas ya Baik mari kita jawab soal ini Saya geser dulu biar kelihatan lebih jelas Sebelah sini ya Saya zoom out dulu Baik Jadi segitiganya seperti yang pada digambar tersebut Maka Yang diketahui gitu ya Yang diketahui Saya gambarkan ulang saja Kurang lebih seperti ini gambarnya ya Disini ada A Kemudian B Kemudian C Nah ini kan sudutnya nih Nah kalau disini ada Sisi A Maka diseberangnya sudut Sudut A maksudnya Diseberangnya sudut sini itu Namanya sisi BC ya Kita bisa menotasikan dengan huruf A kecil Kemudian kalau ini sudut C Maka seberangnya sebelah sini sebagai Sisi C kecil atau sisi AB ya Kemudian kalau disini sudut B Maka seberangnya yaitu sisi AC Sebagai huruf B kecil Berarti kan disini diketahui Sisi C nya Adalah 25 cm Kemudian Sisi B kecilnya adalah 10 akar 3 cm Kemudian sudutnya ya Sudut C nya yang ini nih Adalah 120 derajat Pertanyaannya disini adalah Nilai dari sinus B Yaitu berapa Tentunya nanti Kedepan bisa Sudut B nya berapa Endingnya biasanya adalah Sudut B nya berapa Baik Nah kita akan mencoba Menyiasatkan ini Seandainya soalnya tidak Tentukan sin B gitu ya Misalkan ya Kita Dalam hal ini Kan gini nih Yang namanya segitiga itu kan ada Tiga sisi Tiga sudut Mana kala Ada sisi Atau sudut yang sudah diketahui Dan beberapa Ada yang belum diketahui Maka kita Ada dua cara Untuk mencari Sisi atau sudut yang Belum diketahui Yaitu Ada yang namanya Aturan sinus Dan aturan kosinus Kita pakai yang mana Tergantung ya Tergantung Mana yang Mau dicari Dan mana yang sudah Diketahui Aturan sinus itu gimana Aturan sinus itu gini Perbandingan ya Sisi A Dibagi Sinus Sudut A Ingat Sisi A adalah Seberangnya Sisi seberangnya Sudut A Akan sama dengan Sisi B Dibagi Sinus Sudut B Sama dengan Sudut C Dibagi Sinus C Sudut C Seolahnya Sisi C Dibagi Sinus Sudut C Sisi C itu Seberangnya Sudut C Nah disini kan kita Akan mencari Nilai Sudut B Atau sin B Mungkin Kalau soal ini Lebih kompleks Bukan sudut sin B Yang ditanya Tapi B nya berapa Kita akan mencari Sin B Atau mencari sudut B Nantinya B nya diketahui C nya diketahui Sudut C nya Juga diketahui Maka Dapat kita selesaikan Menggunakan Yang namanya Aturan Sinus Akan tetapi Perhatikan baik-baik Disini Untuk aturan Sinus ini ya Menuntut Apa Harus ada Dua sudut Yang diketahui Atau Dua sisi Yang diketahui Jadi Minimal kan Satu dua tiga empat Ini ada tiga yang diketahui Dua sudut Satu sisi Atau Dua sisi Satu sudut Dalam hal ini kan Ini dua sisi Satu sudut Dua sisi Yaitu sisi C dan sisi B dan satu sudut C Yang diketahui Maka bisa kita gunakan Aturan Sinus Manakala tidak Seperti itu Maka kita gunakan Yang namanya Aturan Kosinus Oke Kebetulan disini Mungkin belum ada ya Atau nanti kita akan tahu Aturan Kosinus itu seperti apa Kalau di soal-soal ini Nanti akan ada Oke Kita lanjutkan Nah disini kita bisa mencari Ya Nilai dari Sudut B Atau Sin B Terlebih dahulu Menggunakan Aturan Sinus Tinggal apa Tinggal kita Substitusikan saja Nilai-nilai yang diketahui tadi Kepersamaan Aturan Sinus ini Yaitu apa B persin B Sama dengan C persin C B-nya 10 akar 3 cm Sentimeter-nya tidak saya tulis ya Per Oke Sin B Nah ini kebetulan yang Mau kita cari Sama dengan C persin C C-nya itu 25 cm Kemudian Sin C Berarti Sinus 120 derajat Berarti Ya Berarti Sin B-nya ini Akan menjadi Sama dengan Sama dengan Sin B-nya itu Akan menjadi Sama dengan Perkali yang silang 10 akar 3 Dikali sin 120 derajat Dibagi 25 Berarti 10 akar 3 Per 25 Dikali Sinus 120 derajat Berarti 10 akar 3 Dibagi 25 Nah berapa ini Sin 120 derajat Sinus itu Secara Grafik Seperti ini ya Yang mana ini 90 0 180 270 360 Ini 1 Ini 0 Ini Min 1 Lihat 90 saja Nilainya 1 Maka 120 ini 1 level Setelah 90 derajat Untuk sudut istimewa ya Letaknya kan Disini nih Dibawanya 1 Nah dibawanya itu Berapa 1 level Setengah Akar 3 Artinya Kita kalikan dengan Setengah Akar 3 Tinggal kita Cari tahu Berapa Nilainya ya 10 10 dikali 10 dikali setengah Berarti 5 5 per 25 Berarti 1 per 5 ya Oke 1 per 5 Kemudian ini Akar 3 Ini akar 3 ya Akar 3 Dikali setengah Dibagi 25 Semacam 10 dibagi 50 kan Atau 1 per 5 Nah 1 per 5 ini Kemudian dikalikan dengan Akar 3 Yang dikali dengan Akar 3 Akar 3 Dikali akar 3 4 derajat adalah Sin inverse Sin inverse Sin inverse dari apa Dari 0,6 Nah Kayak gitu Artinya apa sih Berapa sudutnya Yang menghasilkan nilai Sinus sudut tersebut adalah 0,6 Kita pakai ilmu kira-kira ya Baik Yang namanya setengah akar 3 itu 0,866 Yang namanya setengah akar 2 itu 0,707 Padahal 0,866 ini 60 derajat Ini adalah 45 derajat Dan 0,5 itu kalau sinus 30 derajat 0,6 berarti cenderung dekat ke Berapa Ini ya Atau diantara 30 derajat sampai 45 derajat Dan kalau kita menggunakan kakuator Ternyata Sinus Sekian derajat yang menghasilkan nilai perbandingan Sisi depan Sudut tersebut Dibagi sisi mirinya Adalah kisaran 37 derajat Nah gitu ya Kisaran ya Ini koma-koma Ini gak pas Oke ya Soal yang pertama Sudah dijawab Nilai sin beta adalah 0,6 Kalau kita diminta mencari sudutnya Sin inverse jadi 0,6 itu sekitar 37 derajat Kita ke soal yang selanjutnya Kita ke soal yang kedua Ada segitika KLM Diketahui panjang sisi L sekian KL sekian Sudut K nya berapa Eh sudut 30 derajat Kemudian sudut L nya berapa ya Kita gambar terlebih dahulu Disini kayaknya sih Oke segitiga asak aja ya Segitiga asak aja Seperti ini Asal gitu aja ya KLM Ini misalkan K Ini L Sudut M Oke berarti ini K kecil Kemudian ini sudut L Disini L kecil Ini sudut M Berarti ini M kecil LM Atau K kecil itu Nilainya adalah 4 cm KR Oh kok KR KL mungkin ya Yaitu 4 akar 3 cm 4 akar 3 cm Kemudian besar sudut K nya Adalah disini ya 30 derajat Berapa besar sudut L Kita mau mencari tahu ini Berapa Nah kayak gitu Ya Nah perhatikan disini Disini itu Kita akan mencari Sudut L Tetapi yang diketahui itu Panjang L nya tidak diketahui Ya Kemudian yang diketahui itu Disini sudut K Panjang M Atau KL Ini kayaknya KL ya Saya belum ini Coba nanti inilah Baik Atau Misalkan ini Jemukan buka Ini KM Kayaknya dia ya Ini KM Kalau KM berarti yang sini L nya diketahui Saya rahat dulu ya Sebentar Ini kayaknya Yang sebelah sini Yang 4 akar 3 nya ya Saya ganti dengan KM lah Nah ini M ya Baik Pertanyaannya Berapa besar Sudut L Nah sini kan ada sudut L Ada Ada sisi L Ada sudut K Ada sisi K Maka Masih menggunakan Aturan sinus ya Gimana Bahwa sisi L Dibagi Sin sudut L Sama dengan Sisi K Dibagi Sin Dari sudut K Kalau kita mau mencari Berapa Sudut L Berarti pakai yang sin L nya ya Sin L dulu yang dicari ya Sin L nya Berarti L dikali sin K Dibagi K Atau K Oh sorry L dibagi K Dikali sin K Ya L nya berapa L nya 4 akar 3 Kemudian K nya berapa K nya adalah 4 Ya Kemudian sin K K nya adalah 30 derajat Maka Sinus 30 derajat Berapa sin 30 derajat Sin 30 derajat adalah 0,5 Sehingga akan menghasilkan 4 per 3 Dibagi 4 Dikali 1 per 2 Yang akan Menghasilkan nilai Sebagai berikut Oke ya 4 dikali 1 4 dikali 2 Berarti kan 48 ya Atau setengah Berarti adalah setengah akar 3 Nah Sin L itu setengah akar 3 Maka sudut L nya adalah Sin inverse Dari Setengah akar 3 Nah sudut berapa Yang menghasilkan nilai sin Itu setengah akar 3 Ada 2 ya Kita gambarkan dulu Grafik sinusnya Seperti ini Ya Kalau ini 0 0 derajat Ini 90 derajat Itu 1 Maka apa Yang nilainya Setengah akar 3 itu Kalau enggak 60 derajat Adalah 120 derajat Ya 1 level Sebelum 90 derajat Adalah 60 derajat Dan 1 level setelah 90 derajat Adalah 120 derajat Berarti sudut L nya Adalah Ada 2 ya L yang pertama Bisa 60 derajat L yang kedua Bisa 120 derajat Nah Kira-kira yang mana Ya enggak bisa kira-kira Karena Kita belum tahu Sudut yang lainnya lagi Ya Yaitu sudut yang M Seandainya sudut M diketahui Berarti kita bisa mengira-ngira Misalkan ini 120 Ini 30 Berarti ini 30 Kalau misalkan ini 30 ya Ini 30 Ini 30 Berarti ini 120 nya Sebaliknya Kalau ini yang 60 Berarti kan ini yang 90 derajat Kayak gitu Ya Ini karena sudut M nya Tidak diketahui Maka Jawabannya masih bisa 2 ya Berarti sudut L nya bisa 60 derajat Atau bisa 120 derajat Baik Kita ke soal yang nomor 3 Suatu segitiga ABC Dengan panjang AC 10 cm BC 8 cm Sudut C 60 derajat Berapa panjang sisi AB Saya gambarkan dulu segitiganya sebelah sini Ini segitiganya ya A B C AC nya itu 10 cm Perhatikan Ini sudut A Sudut B Sudut C Berarti ini sisi A Ini sisi B Ini sisi C Sisi A adalah Sisi di seberangnya sudut A A atau sebagai sisi BC Kemudian sisi B Adalah sisi seberangnya sudut B Atau sisi AC Dan Sisi C adalah sisi seberangnya sudut C Yaitu sisi AB Disini diketahui bahwa AC nya adalah 10 cm Berarti B nya adalah 10 cm Saya tulis tanpa cm BC nya atau sisi A nya adalah 8 cm Sudut C nya 60 derajat Pertanyaannya berapa panjang sisi AB atau berapa panjang C Nah disini kan Yang diketahui nya 1 sudut Ya Diketahui 1 sudut 2 sisi Tapi yang ditanyakan bukan sudut Bukan sudut lainnya Sisi ya Sehingga Saya rasa Tidak bisa kita menggunakan aturan sinus Pakainya adalah aturan kosinus Oke Mencari sisi C ya Menggunakan aturan kosinus Jadi gini C kuadrat Sama dengan Selain C apa A sama B kan Oke A kuadrat ditambah B kuadrat Kemudian dikurangi 2 dikali Ini ya A dikali B Dikali kosinus Nah Ini kan C nih Sudut C C nya besar ini C kecil Nah ini hati-hati ini masih C kuadrat ya Belum C Sedangkan kalian ditanyakan kan sisi C Kita substitusi dulu nilai-nilai yang sudah diketahui Ya A nya 8 Berarti ini 8 kuadrat B nya 10 Berarti ini 10 kuadrat Dikurangi 2 Dikali 8 Dikali 10 Dikalikan kosinus 60 derajat Ya 8 kuadrat itu 64 10 kuadrat itu 100 Dikurangi 2 Dikali 8 Dikali 10 Dikali Nah kosinus 60 derajat itu berapa Ini kurva kosinus ya Kalau dari 0 sampai 90 derajat Ini gak melengkung harusnya ya Gak melengkung banget Nah 60 derajat kan 1 level sebelum 90 ya 90 derajatnya 0 60 itu diatasnya 90 Apa Diatasnya 0 Berarti kan disini Berapa Setengah ya Berarti ini dikalikan setengah atau 0,5 Berarti hasilnya akan menjadi 64 Ditambah 100 Atau 164 Kemudian dikurangi Ini 2 kali setengah Berarti berapa 1 ya 8 kali 10 adalah 80 ya 64 ditambah 100 Dikurangi 80 Berarti ketemunya adalah 64 ditambah 100 Itu 164 Dikurangi 80 Berarti 84 Artinya C nya adalah akar dari 84 Ini sudah selesai ya Kalau mau kita sederhanakan Caranya bagaimana Bagikan bilangan tersebut Dengan bilangan yang dapat diakarkan Misalkan dibagi dengan 4 Dibagi dengan 9 16 Dan seterusnya Kira-kira Dibagi berapa Agar menghasilkan Bisa diakar ya Bilangan yang bisa diakar Bagi 4 Bisa Bisa Berapa 21 ya Bagi 9 Bisa enggak Enggak Karena ini 9 kuatakan 81 Nah Kalau bagi 16 Bisa enggak Ya coba saja 16 kali berapa Biar ketemunya 64 Nah kayak gitu ya Sedangkan kita tahu Kalau 16 dikali 5 Berapa 80 Berarti 16 gak bisa ya Yang paling mungkin adalah Dibagi 4 Yang ketemunya adalah 21 Sehingga kalau kita sederakan Akan menjadi akar dari 4 dikali 21 Atau Menjadi 2 akar 21 cm Oke Itu soal yang Nomor 3 ya Kita akan coba Geser ke soal Selanjutnya Yaitu soal nomor 4 Oke Jika segitiga ABC Ini ABC terus ya Nah segitiganya agak Menceng Oke Di belak Menarakan oleh sistem Segitiga ABC ini A Ini B Ini C Ya Kemudian Sisi BC nya 3 cm Berarti ini A kecilnya adalah 3 cm Kemudian Kemudian AC nya 4 akar Eh 3 akar 3 Berarti B kecilnya adalah 3 akar 3 Lalu AB nya adalah 6 Ini nih ya AB itu 6 Atau C kecilnya adalah 6 cm 1 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 cm Pertanyaannya berapa besar sudut A Nah ini Ini Yang diketahui Itu seluruh Sisi Ya Tapi yang ditanyakan adalah Sudutnya Tentunya ini tidak bisa kita cari Menggunakan aturan sinus Melainkan menggunakan Aturan kosinus Kita akan mencari Sudut A Ingat Basic dari aturan kosinus adalah Gini A Kuadrat Sama dengan Selainnya apa A Selain apa B sama C kan B kuadrat Ditambah C kuadrat Dikurangi 2 A Oh kok A lagi Sorry B ya Tolong lagi Ini kan mau dicari A Kuadrat ya Dulu ya B kuadrat ditambah C kuadrat Lihat polanya ya Dikurangi 2 B Dikali C Dikalikan Kosinus Dari Nah ini Sudut A Kita akan mencari A kan Kita akan mencari Sudut A nya berapa Tentunya menggunakan Kosinus A lebih dahulu Menggunakan Ini dulu Oke Kita akan mencari sudut A Kita akan mencari sudut A menggunakan kosinus A Ini kalau kita otak-atik akan menjadi seperti ini 2 B C Kosinus A Ingat ini minus ya Berarti ini B kuadrat ditambah C kuadrat Dikurangi A kuadrat B kuadrat ditambah C kuadrat Dikurangi A kuadrat Artinya kosinus A nilainya adalah B kuadrat ditambah C kuadrat Dikurangi A kuadrat Nah dibagi mana Dibagi yang ini ya Dibagi 2 BC Nah 2 BC Lihat polanya Kosinus A B kuadrat ditambah C kuadrat Min A kuadrat Ya ini A Kemudian dibagi 2 kali BC Ini BC ya Ini lihat polanya saja Kita bisa menyelesaikan soalnya dengan pola Lanjutkan Nah B nya berapa B nya adalah 6 3 akar 3 3 akar 3 kuadrat Ditambah C nya adalah 6 6 kuadrat Dikurangi A nya adalah 3 Ya 3 kuadrat Dibagi dengan 2 Dikali B Yaitu 3 akar 3 Dikali C Yaitu 6 Ya Saya geser terlebih dahulu Oke Sama dengan ya 3 kuadrat itu 3 Akar 3 kuadrat itu 3 Berarti 9 ya Ditambah 6 kuadrat itu 36 Dikurangi 3 kuadrat itu 9 9 dikurangi 9 ya 0 ya Berarti kisahnya 36 Dibagi 6 Dikali 3 6 Dikali 6 6 Sorry 36 Ini 36 ya 36 akar 3 Berarti akan menjadi 36 dibagi 36 akar 3 Yang kalau kita sederhanakan Akan menjadi 1 per akar 3 Saya lanjut sebelah sini ya 1 per akar 3 Kita membagi 1 Dengan bilangan akar Bentuk akar Ya penyebutnya adalah bentuk akar Kalau ini yang terjadi Kalau kita mau menyerahanakan Maka apa? Kita kalikan Bilangan ini Dengan Pembagian Atau perbandingan Sekawannya si Penyebut tersebut Yang bentuk akar Nah sekawannya akar 3 Adalah akar 3 itu sendiri Ya Maka akan ini dikalikan dengan Akar 3 Dibagi akar 3 Ya Ingat Kalau kita mau menyerahanakan Dengan sebuah bilangan Yang penyebutnya itu Bentuk akar Ini bentuk akarnya Dibagi akar 3 Atau yang di bawah ya Maka kita kalikan dengan Pembagian Atau perbandingan Sekawannya si Bilangan tersebut Yaitu dalam bandingan akar 3 Sekawannya akar 3 adalah akar 3 Maka dikalikan dengan Akar 3 dibagi akar 3 Akar 3 dibagi akar 3 Akan 1 Makanya tidak mempengaruhi nilai Yang di depannya Ya Nah Berarti juga Ini karena ini 1 Tidak mempengaruhi depannya Fungsinya buat apa? Hanya untuk menyerahanakan Ya Oke lanjut 1 dikali akar 3 itu akar 3 Akar 3 dikali akar 3 adalah 3 Maka menjadi seper 3 akar 3 Nah Kosinus A Ini masih kosinus A ya Yaitu seper 3 akar 3 Berarti A nya Sudut A nya adalah Cos inverse dari Sepertiga akar 3 Nah Berapa sudutnya mempenuhi Agar nilai kosnya adalah Sepertiga akar 3 Mungkin kalau kita menggunakan Bantuan grafik gitu ya Kayak gini kan kurva dari Kosinus ya 90 180 270 360 Di atas ini 0 Kayak gini ya Nah Sepertiga Sepertiga akar 3 itu berapa? Misalkan ini gitu ya Sepertiga akar 3 itu Akar 3 sendiri adalah 1,7 sekian 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 Sepertiganya Berarti berapa? Sepertiganya Berarti adalah 1,5 sekian Ya Eh sorry 0,5 sekian ya 0,5 sekian Nah Berapa Sudutnya berapa yang menghasilkan nilai 0,5 sekian? Oke disini kan 60 derajat nih Kalau 60 derajat kan setengah Ya Semakin ke Sebelum 60 itu semakin tinggi Berarti yang pasti jawabannya adalah Sebelum 60 derajat Kita main estimasi ya Sekitar mungkin Berapa? 57 derajat Kayak gitu Oke Itu yang terjadi ya Sudut A nya adalah Sekitar 57 derajat Atau Sudut A nya adalah Cos inverse dari Sepertiga akar 3 Oke Kita ke soal yang selanjutnya Kita keser-keser dulu ya Oke Kita ke soal Nomor 5 nih Ya Ada segitiga KLM Saya gambar segitiga lagi K Sudut K Sudut L Sudut M Sisi KL Atau M kecil Yaitu 20 cm Sisi KM Atau L kecil Yaitu 15 akar 3 cm Sudut L KM L KM Berarti sudut K nih Ya Yaitu 30 derajat Pertanyaannya Berapakah Luas Segitiga KLM Tersebut Ya Disini saya Ulangi Sudut L KM L KM Berarti sudutnya Di Tengah-tengah Yang 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 30 derajat Yang menjadi pertanyaan Berapa Luas Segitiga Tersebut Ada Beberapa Cara Untuk Mencari Nilai Luas Segitiga Berdasarkan Ciri-ciri Yang Diketahui Pertama Yaitu Itu apa Kalau Diketahui Dua Sisi Yang Saling Berpotongan Dan Membentuk Sudut Itu Sisi L Sisi M Berpotongan Membentuk Sudut 30 derajat Itu yang Pertama Yang Kedua Apa Kalau Diketahui Panjang Sisi Semuanya Tanpa Satupun Sudut Kemudian Yang Ketiga Sudut Semuanya Kemudian Panjang Satu Sisinya Nah Berarti Ini Tipe Yang Pertama Yaitu Apa Ada Dua Sisi Yang Saling Berpotongan Dan Sisi Tersebut Membentuk Sudut Yang Diketahui Juga Kita Pakai Cara Yang Pertama Luasnya Adalah Gini Setengah Dikali Sisi Yang Satu Yaitu Dalam Sisi L Dulu Mungkin L Kemudian Sisi M Kemudian Dikali Sin Dari Sudut Yang Diapit Tersebut Yaitu Sin K L L M K Atau MLK Intinya Apa Ini Sisi Ini Sudut Yang Diketahui Kalau Kita Substitusikan Menjadi Setengah Dikali L Nya Adalah 15 Akar 3 Dikali M Nya Ada 20 Dikali Sin Sudut K Nya Adalah 30 Derajat Sin 30 Derajat Adalah Setengah Ini Setengah Ini Setengah Berarti Setengah Dikali Setengah Seperempat Ya Seperempat Dikalikan 20 Berarti 5 5 Dikali 15 Berarti 75 Ya 75 Akar 3 Saya ulangi Lagi Setengah Dikali Setengah Itu Seperempat Dikali 20 Itu 5 Dikali 15 Akar 3 Berarti 75 Akar 3 Ini Meter Ya Oh Sentimeter Ya Seti Sentimeter Persegi Oke Oke Kita ke Contoh Soal Selanjutnya Kita Keser Dulu Ke Bawah Nah Ini Mencari Luas Lagi Nah Ini Bentuk Yang Kedua Ada Segitiga ABC Sisi A Nya Adalah 7 cm Sisi B Nya Adalah 9 cm Dan Sisi C Nya Adalah 12 cm Kalau Bentuk Yang Terjadi Maka Rumusannya Seperti Ini L Sama Dengan Akar Dari Nanti Ini Saya Gambarkan Ulang S S Dikali S Min A Dikali S Min B Dikali S Min C Akannya Sampai Apa Apa S S S Adalah Setengah Dari Keliling Segitiga Tersebut Setengah Dari Apa B Eh Ya Mungkin ABC Ya A Ditambah B Ditambah C Yang Mana A Ditambah B Ditambah C Kan Adalah Keliling Segitiga Berarti Akan Menjadi Setengah Dari 7 Ditambah 9 Ya 16 Ditambah 12 7 Ditambah 9 Adalah 16 16 Ditambah 12 Adalah 28 Kemudian Dikali Setengah Berarti Adalah S Nya 14 cm Kalau Kita Subtitikan Ke Rumusan Luas Ini Akan Menjadi Akar Dari 14 Dikali 14 Dikurangi 7 14 Dikurangi 9 14 Dikurangi 12 Jangan lupa Tutup burungnya Oke 14 14 Dikurangi 7 Itu 7 14 Dikurangi 9 Itu 5 14 Dikurangi 12 Itu 2 Kemudian Kita Ekarkan Tinggal Kita Kalkulasi 5 Dikali 2 Adalah Berapa 10 10 Dikali 14 Adalah 140 140 Dikali 7 Berapa Oke 10 1 sama 7 Itu 700 4 sama 7 Itu Bentar Kita kisah dulu ya 28 ya Saya ulangi lagi 140 140 Dikali 7 ya Dikali 7 Lihat Kalau ini 10 Ini 7 kan 70 4 7 Itu 28 Ya 980 Ditambah lagi 0 Tadi 1 Sudah Benar Seperti 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 Itu Ini Sama Saja Hasilnya Adalah Akar Dari 980 Berapa Sari Akar 980 cm Per Seki Kita Lanjutkan Ke Soal Yang Selanjutnya Ini Kalian Cari Saja Sendiri Oh Ya Ini Yang Bikin Bu Ani Baik Lanjut Misalkan Kita Akan Bahas Soal Nomor 7 Kali Ada Segitiga PQR Ini Masih Mencari Luas Luga Segitiga PQR P Q R Sudut 30 Derajat Sudut Q 60 Derajat Panjang PQ Adalah 8 cm Yang mana PQ Berarti R Kecil Pertanyaannya Berapa Luas Segitiga PQR Di sini Bentuk Yang Keberapa Nah Karena Kita Tadi Ada Tiga Bentuk Ya Tiga Masih Bentuk Yaitu Satu Sudut Dan Dua Sisi Yang Membentuk Sudut Tersebut Bentuk Yang Pertama Bentuk Yang Kedua Tiga Sisi Yang Diketahui Semuanya Tanpa Ada Satupun Sudut Yang Diketahui Yang Ketiga Tiga Sudut Diketahui Satu Sisi Yang Diketahui Nah Ini Bagian Yang Mana Ini Belum Bisa Memenuhi Semuanya Karena Apa Ini Yang Diketahui Hanya Apa Satu Sisi Yang Berdekat Dengan Itu Pertanyaannya Bagaimana Caranya Agar Kita Bisa Menyelesaikan Soal Ini Kita Jadi Ingat Bahwa Yang Namanya Segitiga Jumlah Sudut Dalam Sebuah Segitiga Ini Saya Simpulkan Sudut Segitiga Itu Apa Dalam Gambar Ini Sudut P Ditambah Sudut G Ditambah Sudut R Itu Totalnya Wajib Atau Maksimal Adalah 180 Gerajat Jumlah Sudut Dalam Segitiga Itu Adalah 180 Gerajat Disini Sudut P Sudah 30 Gerajat Ya Kemudian Sudut K 60 Gerajat Berarti Sudut R Dapat Dengan Mudah Kita Cari Yaitu 180 Dikurangi 30 Dikurangi 60 Atau Sudut R Adalah Ketemunya 90 Gerajat Berarti Kita Sudah Memiliki 3 Buah Sudut Yang Diketahui Dan Satu Sisi Yang Diketahui Tinggal Kita Mencari Luasnya Bagaimana Nah Kalau ini Yang terjadi Maka Luasnya Akan Menjadi Sisi yang Diketahui R Jadi R Kuadrat Yang Tidak Tidak Diketahui Menjadi Sudutnya Saja Yaitu Apa Sin dari Ini R R Sin dari P Dikali Sin dari Ki Kemudian Dibagi 2 Dikali Sin Dari Nah Sudut yang Diketahui Sisinya Yaitu R Nah Ini rumusan Kalau kita Ada segitiga Yang Diketahui Seluruh Sudutnya Kemudian Salah Satu Sisinya Setelah Ini Sisi R Yang Diketahui Semua Sudutnya Diketahui Maka Pakai Rumus Yang Ini R Nya Adalah 8 Sentimeter Berarti 8 Kuadrat Dikali Sin P Nya Adalah 30 Dikali Sin Ki Nya Adalah 60 Dikali 2 Dikali Sin R Nya 90 Derajat 8 Kuadrat Itu 64 Sin Sinus 30 Jajah Itu Setengah Sinus 60 Jajah Itu Setengah Aka 2 Kemudian 2 Dikali Sin 90 Itu 1 Sehingga Akan Menghasilkan 64 Dikali Setengah Dikali Setengah Aka 2 Dibagi 2 Berarti 64 Dibagi 8 Aka 2 64 Itu 8 Kemudian Ini Aka 2 Ya Saling Lagi 64 Dikali Setengah Dikali Setengah Dibagi 2 8 64 Dikali Setengah Dikali Setengah Dikali 2 Artinya 64 Dibagi 8 Atau 8 Ketemunya Kemudian Sisanya Akar 2 Sehingga Luasnya 8 Akar 2 Sentimeter Persegi Ya Oke Kita Lanjutkan Soal Yang Nomor Ini 8 9 Kemudian Mungkin 10 11 Kita Habiskan Yang 8 Berapa Nilai Tangan 105 105 Itu Bukan Sudut Istimewa Keser Keser Kesini Tangan 105 Derajat Oke Yang mana 105 itu Bukan Sudut Istimewa Tetapi 105 ini Bisa Merupakan Gabungan Dari 2 Sudut Istimewa Salahnya Bagaimana Kita Kalikan Eh Sorry Kita Tambahkan Atau Kita Kurangkan Dengan Sebuah Sudut Istimewa Kalau Menghasilkan Sudut Istimewa Juga Kita Pilih Itu Ya Misalkan 105 Dikurangi 30 Derajat Ya Berapa Nih Hasilnya Adalah 75 Derajat Berarti Gak Bisa Pakai Ini Ya 105 Dikurangi 45 Derajat Adalah 60 Derajat Nah Ini 45 Derajat Istimewa 60 Istimewa Maka Kita Bisa Gunakan Definisi 105 Itu Sebagai 45 Derajat Ditambah 60 Derajat Ya Atau Misalkan 105 Ini Kita Tambahkan Dengan 30 Menjadi 135 Ternyata 135 Itu Sudut Istimewa Dan 30 Derajat Sudut Istimewa Maka Definisi 105 Bisa 135 Derajat Dikurangi 30 Derajat Ya Atau 145 Derajat Dikurangi Sorry 150 Derajat Dikurangi 45 Derajat Terserah Mau pilih yang Mana Dalam hal ini Saya akan Menggunakan Yang Definisi 105 Sebagai 45 Derajat Ditambah 60 Derajat Tangan 105 Derajat Sama Dengan Tangan Dari 45 Derajat Ditambah 60 Derajat Ini yang Mau saya Ambil Bukan Yang Bawah Nanti Hasilnya Sama Juga Tangan 45 Derajat Ditambah 6 Derajat Artinya Gini Tangan 45 Derajat Ditambah Ditambah Juga Tangan 60 Derajat Kemudian Dibagi 1 Kalau ini Plus Ini Min Dikurangi Perkalian Antara Tangan 45 Derajat Dikalikan Dengan Tangan 60 Derajat Tinggal Kita Subituskan Nilai-nilai Masing-masing Tangannya Tangan 0 sampai 90 Itu Kayak Gini Asimptotik Di 90 Derajat 0 Sepertiga Akar 3 1 Kemudian Akar 3 Kemudian Menuju Positif Hingga Kalau Mendekati 90 Derajat Tangan 60 Berarti Ini Akar 3 Tangan 45 Adalah 1 Sehingga Hasilnya Berikut 1 Ditambah Akar 3 Kemudian Dibagi 1 Dikurangi 1 Dikali Akar 3 Hasilnya Adalah 1 Plus Akar 3 Dibagi 1 Min Akar 3 Ini Kalau urayan Sudah selesai Kalau pilihan Ganda Bagaimana Tergantung Dipilihannya Atau Ada Enggak Kalau enggak Ada Cari Padanannya Kesamaannya Caranya Bagaimana Kita Kalikan Bilangan Ini Dengan Sekawan Pembagian Sekawannya Penyebut Ini kan 1 Dikurangi Akar 3 Sekawannya 1 Dikurangi Akar 3 Adalah 1 Ditambah Akar 3 Sehingga Kalau kita Kalikan Dengan Sekawannya Gitu Ya Akan Menjadi Dikalikan Dengan 1 Plus Akar 3 Dibagi 1 Plus Akar 3 Nah Kayak gitu Ya Ini Dibagi Ini Kan 1 Nilainya Tidak Memengaruhi Depannya 1 Dikali 1 1 1 Dikali Akar 3 Itu Akar 3 Akar 3 Dikali 1 Itu Akar 3 Akar 3 Dikali Akar 3 Itu 3 Ya Itu Yang Atas Yang Bawah 1 Dikali 1 1 1 Dikali Akar 3 Ditambah 1 Dikurangi Min 3 Dikalikan 1 Jadi Salih Menghilangkan 0 1 Dikali Akar 3 Min Akar 3 Dikali Min Akar 3 Terakhir Min Akar 3 Dikali Akar 3 Sehingga Menjadi Min 3 Kalau Kita Sedangkan 1 Ditambah 3 Atau 2 Ya 4 Kemudian Akar 3 Ditambah Akar 3 Berarti Ditambah 2 Akar 3 Kemudian Dibagi Ini Adalah Min 2 Sehingga Kalau Kita Mau Ambil Positif Dibalik Saja Ya Nggak usah Dibalik Saja Ini Semuanya Dibagi 2 Jadi 4 Dibagi Min 2 Itu Adalah Min 2 Oke 2 Akar 3 Dibagi 2 Akar 3 Saja Tapi Min Akar 3 Sehingga Hasilnya Min 2 Min Akar 3 Seandainya Ini Dipilihan Ganda Dan Nggak ada Jawaban Seperti Ini Bisa Kita Otak Atik Padanya Yang Lain Misalkan Menjadi Minus Dari 2 Minus Dari 2 Saya ulangi Minus Dari 2 Kemudian Ditambah Minus Dari Akar 3 Nah Bisa Jadi Kayak Gini Tergantung Dipilihannya Yang mana Kalau Ini Soal Pilihan Ganda Tapi Kalau Soal Orian Sampai Disini Pun Sudah Betul Ya Oke Kita lanjutkan Lagi Sekar Sekarang Bagaimana Dengan Nilai Dari Sinus 65 Teracat Prinsipnya Sama Ya Prinsipnya Sama Yaitu Kita Tentukan Dulu 165 Itu Berapa Ditambah Berapa Dari 2 Sudut Istimewa Atau Berapa Dikurangi Berapa Dari Sudut Istimewa Sudut Istimewa Yang Dekatnya 165 Adalah 180 15 Kayaknya Nggak Mungkin Oke Ya 135 Sama 30 Ya Ini Mungkin Ya Oke Sip Saya Akan Menggunakan Itu Sebentar Tak Keser Dulu Jadi Sinus 165 Derajat Adalah Bisa Seperti Ini Sinus Dari 135 Derajat Ditambah 30 Derajat Ya Oke Yang Yang Lain Misalkan Berapa 120 Dengan 45 Kan Bisa Juga 120 Dengan 45 Kan 165 Juga Bisa Nanti Hasilnya Akan Sama Ya Cuma Saya Dalam Ini Pakai Yang Ditulis Sinus 130 Derajat Ditambah 30 Derajat Pola Penyumlahan Sinus Adalah Seperti Ini Sin Cos Ini Plus Kan Plus Juga Cos Sin Ini 135 Derajat 30 Derajat 135 Derajat Dikali Ini 30 Derajat Ini Pola Pola Dari penjumlahan Sin Ini Plus Jadi Sin Cos Cos Sin Bagaimana Kalau Cos Sinus Polanya Cos Cos Ditambah Atau Dikurangi Sin 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 Sinus Derajat Harus Tahu Berapa Nilainya Kita Pakai Garis Gambar Bantu Seperti Ini Ini 180 Ini 90 Ya 90 Itu nilainya 1 Ini 90 Itu nilainya 1 180 Nilainya 0 135 Itu Dua Level Setelah 190 Itu Apa Setelah 120 Ini kan Satu levelnya 120 Sambingnya Lagi 135 Berarti Kurvanya Turun Dua Level Ini Satu Setengah Akar Tiga Ini Setengah Akar Dua Berarti Ini Setengah Akar Dua Cosinus 30 Derajat Cosinus Kurvanya Di atas Kebawah Ini 90 Ini 30 45 60 0 Aja 1 30 Berarti Setengah Akar 3 Ditambah Cosinus 135 25 2 level Setelah 90 Ini 90 0 120 Berarti Min Setengah 130 Berarti Min Setengah Akar 2 Kemudian Sin 30 Adalah Setengah Karena 0 Itu 0 30 Berarti Satu level Setelah 0 Itu Setengah Nah Kayak gitu Setengah Akar 2 Dikali Setengah Akar 3 Berarti 1 4 Akar 2 Dikali Akar 3 Ini Plus Ini Min Saya pakai Min Aja Langsung Setengah Setengah Itu 1 4 Akar 2 Jadi 1 4 Akar 2 Dikali Akar 3 Dikulangi 1 4 Akar 2 Kebetulan Di kiri Dan di kanan Ini ada 1 4 Akar 2 Jadi 1 4 Akar 2 Kemudian Dalam kurung Dikali Akar 3 Ini Yang Sebelah Di depan Yang Di belakang Minus 1 4 Akar 2 Berarti Dikalikan Min 1 Nah Seperti Ini Itu Jawabannya Kita Lanjut Ke Soal Yang Berikutnya Diketahui Nilai Dari Cosinus X Adalah Minus 4 Per 5 X Terletak Pada Kuadran 2 Pertanyaannya Berapa Nilai Dari Sin 2 X Oke Kita Harus Tahu Kuadran Ya Kuadran Pertama Itu Dari 0 Sampai 90 Derajat Kuadran Kedua Itu Dari 90 Sampai 180 Derajat Kuadran Ketiga Dari 180 Derajat Sampai 270 Derajat Dan Kuadran Keempat Sisanya 27 Derajat Sampai 360 Derajat Kembali Kesini Lagi Nah Kuadran 2 Ini sumbu X Ini sumbu Y Sumbu X Di ketahui Cosinus X Adalah Min 4 Per 5 Berarti X Adalah Yang Min 4 Dan Y Adalah Yang 5 Eh Sorry Y R Saya ulangi Ya Saya hapus Dulu R Kenapa Karena Definisi Cosinus X Adalah Seperti Ini Kalau Ini Gambaran Ininya Saya Skecha Dulu Nah Gini Maka Ini Adalah X Ini Adalah R Y Nah Cosinus X Perbandingan Sisi Di Sebelah Sudut Terhadap Sisi Miring Karena Kuadran 2 Maka Nilai X Adalah Minus X Adalah Min 4 Kemudian Dibagi R Berarti R Adalah Yang 5 Yang Menjadi Pertanyaan Berapakah Nilai Dari Sin 2 X Ya Nah Artinya Apa Artinya Kita Harus Mencari Dulu Sudut X Berapa Dulu Ini Kita Cara Manual X Berapa Derajat Nah Sekarang Kita Akan Mencoba Menyelesaikan Yang Namanya Nilai Cosinus X Ketemunya Adalah Min 4 Aka 5 Ya Ini Di Kuadran 2 Berarti X Nya Adalah Cos Inverse Dari Min 4 Aka 5 Atau Min 0,8 Nah Dengan Bantuan Kurva Cosinus Seperti Ini Oke Ini 180 Dajat Itu Min 1 Kemudian Kalau 150 Dajat Itu Min 0,866 Yaitu Berapa Min Setengah Akar 3 Ini 0,8 Kemudian Kalau 135 Itu Min 0,707 Ya Min 0,707 Artinya Artinya Sudutnya Itu Di Antara 135 Derajat Sampai Dengan Berapa Ini 150 Derajat Ya Ini Kita Masih Menggunakan Cara Perkiraan Ya Sedangkan Ditanyakan Disini Kan Adalah Berapa Nilai Sin 2 X Kan Nah Kayak Gitu Ya Ini Kita Sedang Menelak Lebih dahulu Kira X Berapa Derajat Kemudian Nilai Dari Sin 2 Kali Lipat Dari Sudut Tersebut Ya Katakanlah Kalau Ini 135 Ini Estimasi Cc Misalkan 100 Ini 150 Ini 135 Estimasi Misalkan 140 Maka Apa 2 Kali Lipat 140 Adalah 280 Berarti Berapa Nilai Sines 280 Itu Gambarannya Nah Tentunya Ini Cuma Gambaran Tapi Dalam Rumusan Ya Rumusan Dari Sin 2 X Seperti Apa Oke Rumusan Untuk Sin 2 Alpha Sin 2 A Gitu Mungkin Atau Sin 2 X Langsung Saja Itu Ternyata Nilainya 2 Dikali Sin X Dikali Cos Sin X Artinya Asal kita Tau Berapa Nilai Cos X Asal kita Tau Berapa Nilai Sin X Maka Sin 2 Itu Dapat Kita Cari Nah Dalam hal ini Kita Menggunakan Bantuan Gambar Tadi Ini Saya Sketchkan Ulang Ini Segitiganya Seperti Ini Ini Min 4 Ini 5 Ya Kalau Dengan Bantuan Pitagoras Berarti Y Adalah 3 Berarti Yang namanya Ini X Yang namanya Sinus X Adalah 3 Per 5 Karena Sinus X Adalah Min 4 Per 5 Ya Sudah Nilai ini Tinggal kita Subtitikan Kesini Berarti 2 Dikali Sin X Adalah 3 Per 5 Dikali Cos X Adalah Minus 4 Per 5 Hasilnya Adalah Berarti Hasilnya Adalah 2 Dikali 3 Dikali Min 4 Itu Min 24 Kemudian 5 Kali 5 Adalah 25 Jadi Sinus 22 X Ketemuin Adalah Minus 24 Per 25 Kita ke Contoh Soal Yang Selanjutnya Tanpa Menggunakan Kalkulator Tentukan Nilai Dari Tangan 185 Derajat Dikurangi Tangan 35 Derajat Dibagi 1 plus Tangan 185 Derajat Dikali Tangan 35 Derajat Ini adalah Bentuk Dari Gini Ini kan Minus Bentuk Dari Tangan Dalam Kurung A Dikurangi B Nah Kayak gitu Yang akan Menghasilkan Tangan A Dikurangi Tangan B Dibagi 1 Plus Tangan A Dikali Tangan B Ini kan Biri Banget Bentuk Jantungan Artinya Apa Yang namanya Tangan A Dikurangi Tangan B Berarti Kalau ini Tangan Si A Nya Adalah 185 B Nya 35 Jadi Tangan Dari 185 Derajat Dikurangi 35 Derajat Nah Kayak gitu Ya Hasilnya Berapa Oke Tinggal Dikurangi Saja 185 Dikurangi 35 Adalah 150 Derajat Tangan 150 Derajat Tinggal Kita cari Tahu Berapa Nilai Tangan 150 Derajat Gambarnya Tahu Ini Ya Sebentar Ini Saya Sketch Sekarang Lebih Dahulu Untuk Grafik Tangan Ini 90 Derajat Itu Garis Asimtotik Nya Ini 180 Ini 270 Ya 0 Sampai 90 Itu Seperti Ini Perfanya Ini Asimtotik Nggak pernah Nampai 90 Menuju Pestak Hingga Ini Dari Mintak Hingga Menuju 180 Kemudian Menuju 270 Setelah 270 Menuju 360 Kayak Gini Ya Nah Lihat Tangan 150 Derajat 150 Derajat Adalah Satu level Sebelum 180 Derajat Tangan 180 Derajat Itu 0 Maka Satu levelnya Di bawahnya Ini kan Nah Ini adalah Min Sepertiga Akar 3 Jadi Jadi hasilnya Min Sepertiga Akar 3 Ya Oke Itu saja Dari saya Semoga Bermanfaat Selamat Belajar Selamat Berlatih Putar Ulang Agar Kalian Bisa Memahami Pola Bagaimana Menyelesaikan Soal Berikut ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Laki Pada Video Yang Lain Sampai